Salam sejahtera bagi kita semua, kita bersyukur pagi ini kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan melalui rehat hari ini edisi Hamis 13 Oktober 2022, kita akan membaca firman Tuhan dari kisah para rasul 17 ayat 22-34 kita berdoa Bapak di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan memungkinkan kami menikmati perkatmu melalui nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan memberkati kami, agar kami boleh bersungguh-sungguh merenungkan firman ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak di sorga Amin Kisah para rasul 17 ayat 22-34 Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hai orang-orang Atena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Dewa-Dewa sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggam sebab kita ini dari keturunan Allah juga karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu penciptaan kesenian dan kealian manusia dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus berkodoh karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil dan menghakimi dunia oleh orang yang telah ditentukan sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati ketika mendengar tentang kebangkitan orang mati maka ada yang mengejek dan yang lain berkata lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu lalu Paulus pergi tinggalkan mereka tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dan dan dengan dia dan menjadi percaya diantaranya juga Dionysius anggota majelis Mario Bagus dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka amin Tema kita pagi hari ini adalah salah sasaran dalam pelaksanaan adat khususnya adat teraja baik dalam upacara rambut solo maupun upacara rambut tuka kadang kalah kita sendiri merasa bingung dengan berbagai tahapan simbol dan aturan-aturan yang dilaksanakan dalam upacara tersebut banyak yang kita tidak mengerti apa maksud dan maknanya tapi harus dilakukan dengan alasan ketaatan kepada adat dan aluk atau agama cuma yang dikasih Tuhan Paulus yang adalah peninjil tahu benar kondisi yang ada di Atena ia kemudian memberitakan sang juruselamat kepada penduduk Atena yang rajin beribadah namun yang mereka sembah itu mereka tidak mengenalnya tentu Paulus terlebih dahulu melaksanakan perliptian sebelum ia memberitakan kabar suka cita kepada penduduk Atena terbukti bahwa ia tahu kondisi percayaan orang-orang Atena pada waktu itu ia kemudian memperkenalkan Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasihnya kepada manusia Paulus memperkenalkan Yesus kepada penduduk di Atena agar mereka tahu dan mengenal siapa yang mereka sembah sehingga penyembahan mereka tidak salah sasaran kadang kita tidak menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan khususnya dalam upacara upacara adat Toraja sudah banyak yang salah sasaran panggahan upacara adat bagi orang Toraja dianggap sebagai ketaatan kepada adat dan haluk karena itu dilakukan segala ketaatan dan menjadi keharusan namun jika dicermati sesungguhnya ibadah yang dilakukan dalam upacara itu hanyalah sekedar saja atau dialuki kita kadang lebih taat kepada aturan adat yang kita sendiri tidak tahu arti dan maknanya dibanding dengan ketaatan kepada Tuhan seharusnya yang terjadi ialah kita beribadah yang arahnya jelas yakni untuk Tuhan amin mari kita berdoa terima kasih ya Allah yang baik untuk hari ini Tuhan kembali memungkinkan kami untuk merenungkan firmanmu melalui bacaan kami hari ini ajar kami senantiasa ya Tuhan agar kami dapat jadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami roh kudus Tuhan yang akan menuntut kami ya Allah pemberi kehidupan kami kami memohon kiranya Tuhan memberi kami hikmat agar ibadah-ibadah yang kami lakukan abadalah ibadah yang memilihkan Allah dan berkenan kepada Tuhan bimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami hari ini biarlah kehidupan kami hari ini biarlah aktivitas kami hari ini diberkati oleh Tuhan dan semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan ini doa kami ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di seluruh Amin selamat menikmati